Hey guys, Mike disini. Today, sebenernya kita nggak ada niatan buat nge-review hape ini. Tapi, lucunya, minggu lalu kita sempat denger bahwa ada turnamen PUBG kelas internasional, yaitu PINC 2019 Southeast Asia, ternyata nggak nyediain hape brand gaming buat lombanya. Tapi hape ini dari merek Vivo, yang notabene itu lebih terkenal sama kamera dan selfie-selfiannya yang cantik. Hmm, tapi kok bisa ya? Makanya hari ini kita lihat aja apa yang membuat V15 Pro ini kira-kira enak dipakai main game. Alright, secara penampilan dan ergonomik, sebenernya gue nggak ada komplain. Hape-nya enak dipegang dengan ukuran yang pas meski bezel minim. Berkat pop-up kamera, layar V15 series jadi nggak punya notch. Semakin bezel-less, makin luas. Menjadikannya salah satu opsi layar yang paling unik di ukuran 6,39 inci tanpa terlalu bongsor. Ditambah lagi, V15 Pro dipersenjatai layar Super AMOLED. Sesuatu yang nggak begitu sering ada di range harga 5 jutaan. Layar jenis ini tentu punya kontras dan response time mantep. Up to sekitar 1 mili detik. Penting buat main game kompetitif. Jadi selain enak dipandang, Super AMOLED jelas mendukung banget dipakai main game. Lalu, dengan Snapdragon 675 AIE, ditemenin RAM 6GB dan storage 128GB, ini adalah pretty much salah satu SOC mid-range terbaik sekarang yang kemampuannya bersaing sama SOC kelas flagship generasi-generasi sebelumnya. Memungkinkan main game dan multitasking secara umum bebas leg. Yang bikin HP Vivo V-Series semakin menarik adalah fitur game mode Vivo yang so far fiturnya termasuk layan lengkap di antara semua vendor. Aksesnya mudah, tinggal buka GameCube di control panel, terus bisa di-setel untuk masing-masing game yang ada di HP kalian. Fitur-fitur utamanya mencakup call rejection, block notifikasi, performance optimization bernama multi-turbo, dan ada e-sports mode untuk game-game kompetitif khususnya PUBG Mobile. Meski secara default hardware V15 Pro udah lancar dipakai main PUBG Mobile setting high, game mode performance boost atau e-sports mode yang sebelumnya disebut competition mode ngejamin frame rate tetap stabil di detik-detik intense. Bahkan ini ada temen gue yang demen main PUBG dan langsung dapet chicken dinner pas pertama kali nyobain HP gue. Sekali lagi, kita mainin PUBG Mobile ini di setting high, dimana kebanyakan pemain kompetitif sebenernya cukup dengan setting medium. Sebelum e-sports mode dinyalain, emang ada beberapa kali starter di saat-saat tertentu. Namun setelah e-sports mode dinyalain, starter-starter kecil tersebut bisa dibilang ter-eliminasi. Penuh diacungi jempol untuk sebuah perangkat berisi Snapdragon 600 series. Nah, in case kalian sesekali mau baca pesan WhatsApp, WeChat, atau sejenisnya dengan block notification masih nyala, tinggal swipe down 3 jari buat ngeakses notifikasi tersebut berkat fitur floating window tanpa keluar dari game yang lagi kalian mainin. Terus, dispersi panas HP ini termasuk bagus, mengingat SoC-nya pakai litografi 11nm yang efisien. Bicara soal daya tahan baterai, sebenernya awet-awet aja untuk main beberapa kali sehari. Contoh, ini main satu game sampai chicken dinner aja, cuma abis sekitar 15%. Tentu ditemenin proprietary dual engine fast charging buat ngecas lebih cepet. Nah, karena bulan lalu kita udah review V15 standar, kayaknya nggak perlu terlalu bahas lagi aspek-aspek lain. Karena sisanya mirip-mirip, termasuk kualitas kameranya sama, tapi ada perbedaan signifikan, yaitu tadi, soal screen touch ID atau sensor fingerprint bawah layar. Jadi, setelah nyoba HP ini sesaat, skeptisisme gue akan HP ini dipakai di turnamen bisa dibilang ilang. Seandainya pun nggak ada GameCube dan eSports mode yang mau optimalkan kemampuan gaming ini HP, hardware Vivo V15 Pro udah sangat capable untuk ngejariin sebagian besar game-game kompetitif dengan lancar tanpa ngos-ngosan. Ditambah dukungan software GameCube yang lengkap, Vivo nggak cuma nyajin spek yang kenceng, namun juga pengalaman gaming bebas distraction. Apa kalian sendiri kira-kira berani menggunakan Vivo V15 Pro untuk gaming serius? Langsung aja komen di bawah. Please like dan share kalau berkenan. And as always, have a nice day.